assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak dimanapun anda berada ketemu lagi jumpa lagi dengan lonol channel channel disoh channel peternak tradisional dan sederhana salam ternak salam ngarit semoga kalian baik-baik saja tidak kurang suatu apapun oke telur-telur hari ini saya akan membuat ramuan herbal atau ramuan tradisional untuk kambing untuk kesehatan kambing jadi bahan-bahannya seperti ini ini adalah buah mengkudu atau juga buah pace namanya buah mengkudu bisa untuk mencegah cacing pada kambing dan juga bisa menambah imun agar kambing-kambing kita itu sehat dan menambah napsu makan ini kita siapkan alat-alatnya ini rencana buah mengkudunya nanti saya blender ini buah mengkudunya sudah banyak yang mateng ini tadi saya ngambil cuma di bawah pohon jadi enggak metik di atas tadi sudah pada jatuh ke bawah jadinya sudah bener-bener mateng ini kemudian saya siapkan alatnya ini adalah blender kemudian ini nanti saya blender biar halus biar lembut nanti kita campurkan ke comburan kambing-kambing saya tidak lupa saya siapkan air sedikit untuk menyampur blendernya biar tercampur dengan rata saya masukkan dulu buah mengkudunya kemudian dikasih air sedikit ini satu buah mengkudu nanti bisa untuk tiga kambing nanti rencana untuk ngombor dua anak kambing dan satu induknya ini lanjut ke proses pemblenderan kita blender biar tercampur hasilnya seperti ini setelah sudah halus rata seperti ini kita kita campurkan ke comburan kambingnya jadi seperti ini wadah comburannya ini yang tempat merah ini untuk anak-anak kambing kemudian yang ember hijau nanti untuk induknya jangan lupa dikasih garam sedikit nanti kita campur ke dalam wadahnya kita kasih garam wadah yang merah kemudian juga ke ember hijau kemudian kita tuang blender dan buah mengkudu tadi separoh-separoh kemudian nanti kita aduk biar merata ini namanya jis mengkudu dulur-dulur jadi yang suka jus itu tidak hanya manusia kambing juga kita biasakan minum jus biar sehat kemudian kita berikan ke kambingnya biar diminum jus mengkudunya atau jus pacenya biar mereka sehat tapi kelihatannya yang cempe-cempe ini yang anak-anak ini belum begitu suka kita berikan yang induknya coba kita lihat sama-sama suka atau tidak dengan jus mengkudu ini bisa dipastikan kalau yang induk ini pasti suka dengan jus mengkudunya ini aja tadi tidak saya campur dengan molase kalau dicampur dengan molase atau tetes tepu akan lebih suka lagi tapi ini Alhamdulillah tidak dikasih molase saja sudah suka dengan jus mengkudu atau pacenya jadi dulur-dulur kalau dulur-dulur itu punya pohon mengkudu yang sudah pada matang sudah pada jatuh daripada tidak digunakan juga eman-eman juga karena juga buah mengkudu itu sangat berkasiat sangat baik sangat baik untuk kambing jadi tidak ada salahnya kalau kita berikan kepada kambing-kambing kita daripada dibuangkan lebih baik untuk ramuan berkasiat untuk kambing-kambing kita oke oke dulur-dulur jadi itulah tadi sedikit pembahasan tentang buah mengkudu atau kasihat dari buah mengkudu mudah-mudahan bisa bermanfaat selamat untuk dulur-dulur teman-teman semoga ternak-ternak kita dijauhkan dari penyakit dan mudah-mudahan bisa berkembang biak terima kasih yang sudah like komen dan subscribe jumpa lagi dengan konten berikutnya akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam arit